Halo Sobat Bonsei Selamat datang di channel Nananpras Masih bersama saya Nanang yang selalu setia di jalur bonsai Sobat bonsai, hari ini saya akan melakukan pemangkasan pada bahan bonsai jenis Ficus Retusa atau Wibrik Yang mana Ficus ini masih saya program pengelosan Dan hari ini akan saya lakukan pemangkasan atau pengepresan Bahan bonsai iper ini lumayan subur ya pertumbuhannya Hari ini akan saya lakukan pengepresan karena sudah waktunya untuk dipendekkan Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk Sobat Bonsei yang setia menonton video-video dari saya Dan yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini Saya mohon dukungannya Apabila video ini bermanfaat untuk Sobat Bonsei Silahkan di like, komen, maupun subscribe Oke, kita menuju dulu ke pohon Ficus Retusa atau Wibrik Sahabat Bonsei Inilah bahan bonsai Ficus Retusa atau Wibrik saya Masih dalam proses pengelosan atau pembesaran Tapi percabangan sudah waktunya dilakukan pengepresan Karena sudah ada beberapa cabang yang sudah sesuai ukurannya Sesuai dan seimbang Nanti akan saya lakukan pemangkasan pada beberapa cabang Kemungkinan ini semuanya sudah di Waktunya untuk dilakukan pengepresan Ini dari bagian bawah seperti ini Untuk sudut pandang saya mengambilnya dari sini Ini adalah sudut pandang depan Menurut saya ini yang terbaik Dan untuk topnya Top Makota ada di sini Bagian atas ini Dan cabang-cabang pendukungnya Sudah waktunya untuk dilakukan pengepresan Oke, langsung saja akan saya eksekusi Selamat menikmati Sudah mulai terlihat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, untuk pengepresan cukup seperti ini saja Selamat menikmati 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 dari percabangan nah selesai juga selesai juga proses pemangkasan atau pengepresan sekaligus menutup luka-luka bekas potongan itu dengan salep kambium agar lebih aman dan kambiumnya cepat menutup bentuknya sudah terlihat lebih bagus karakternya sudah terlihat semoga bahan bonsai ibr ini kembali tumbuh subur dan kelak menjadi sebuah bonsai yang berkualitas bagus terima kasih sudah menonton dan salam bonsai mania selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.